Penyanyi Reza Artamevia terseret dalam kasus dugaan penipuan berlian dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Reza Artamevia dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan, penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang, TPPU, dengan kerugian Rp18,5 miliar. Rupanya, kabar itu terdengar juga oleh Angelina Sondah yang akhirnya memberikan komentar terkait kasus yang melibatkan Reza Artamevia. Angelina Sondah bahkan mengetahui kabar dugaan penipuan Reza Artamevia itu dari media. Ia mengaku kaget ketika mengetahui Reza dilaporkan terkait dugaan penipuan bisnis berlian. Dari artikel dan kaget banget karena yang terlebih dulu dilaporkan itu pasalnya kan berlapis, diujar wanita yang akrab bisa pangi itu, dikutip dari Youtube TransTV Official, Selasa, 19 November 2024. Ada pasal penggelapan dan pencucian uang. Itu kan berat banget ya, ditambahnya, sebagai seseorang yang pernah menghadapi masalah hukum, Anggi mengakui keprihatin dan berharap permasalahan yang dihadapi Reza bisa cepat selesai. Kaget tapi aku ikut prihatin, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Aduh pahit-pahit deh kalau masalah hukum, diterangnya. Ia pun mengungkapkan betapa terkejutnya ketika mengetahui pasal gelapis yang mengancam Reza Artamevia hingga terdapat pasal terkait TPPU. Aku shock, biasanya TPPU itu diberikan kepada kasus korupsi. Namanya Manila Undri, ini kau penipuan, penggelapan dan TPPU, eh jelas Anggi. Meski begitu, Angelina Sondah mendoakan Reza Artamevia agar bisa menghadapi semuanya dengan baik. Mudah-mudahan TP bisa menjalani semuanya dengan baik, eh ucapnya. Reza Artamevia terseret kasus dugaan penipuan berlian. Seperti diketahui, Reza Artamevia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mi atas dugaan kasus penipuan berlian miliaran rupiah. Reza Artamevia dituding sudah melakukan penipuan bisnis berlian palsu terhadap Mi. Reza disebut memberikan berlian buatan atau Shenhetik Diamond. Setelah kasus ini terungkap, Reza Artamevia pun muncul memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti bahwa berlian yang dijualnya adalah asli. Ibu dari alia Masait itu juga menegaskan dirinya telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah kepada pihak yang kini berselisih dengannya. Saya hanya ingin menyampaikan untuk meluruskan berita-berita yang berkembang, iujar Reza, dikutip dari YouTube Selepon Cham News, Sabtu, 16 November 2024. Bahwa intinya saya punya berlian senilai 150 miliar rupiah itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan, dan buktinya ada, iisambungnya. Dikatakan Reza Artamevia, penyerahan berlian tersebut telah disepakati secara resmi melalui proses hukum. Ini sudah ada bukti perjanjian jual-belinya di notaris dan ini semua adalah asli, diterangnya. Namun, dari total 150 miliar rupiah tersebut, Reza menyebut pihak lawan baru membayar 18,5 miliar rupiah. Reza Artamevia menambahkan, pembayaran itu dilakukan setelah penyerahan berlian, namun sisanya hingga kini belum dilunasi. Baru mereka memberikan 18,5 miliar rupiah kepada kami, jkata Reza Artamevia. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus sampai saat ini tidak dipenuhi, ipungkasnya.